Intro Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Dimanapun Saudara berada Kita bertemu lagi di dalam pelajaran sekolah sabat 10 menit Saudara-saudaraku Dimanapun Saudara berada Kami berdoa Memohon Tuhan Kiranya yang memberkati Saudara Dan melindungi Saudara-saudaraku Dari segala mara bahaya Dan dari segala sakit penyakit Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Pelajaran kita Pada satu minggu ini Yaitu pelajaran yang ketiga Dengan judul pandangan Yesus Dan para rasul terhadap Kitab Suci Sebagai ayat hafalannya tertulis dalam Matius pasal 4 Ayat yang keempat Tetapi Yesus menjawab Ada tertulis Manusia hidup bukan dari roti saja Tetapi dari setia firman Yang keluar dari mulut Allah Ini adalah ayat Ayat hafalannya pelajaran sekolah sabat kita Sepanjang satu minggu ini Saudara pemirsa Sangat disayangkan di jaman postmodern ini Kitab Suci secara meluas ditafsirkan Melalui cara pandang filsafat Yang mempertanyakan wewenang dan pengilhamannya Dan faktanya dikatakan Bahwa Kitab Suci dipandang hanya sebagai gagasan manusia Yang hidup dalam suasana budaya primitif Yang tidak mungkin memahami dunia Sebagai mana yang kita miliki sekarang ini Jadi dikatakan bahwa Kitab Suci itu Hanya bisa dipahami oleh orang-orang dahulu kala Bukan di jaman kita sekarang ini Ini adalah pandangan-pandangan sebagian orang Yang menyebabkan kita akhirnya berpikir Apakah benar yang dikatakan oleh mereka-mereka ini Pada saat yang sama dikatakan Unsur supraalami telah diremehkan Atau bahkan dikatakan disingkirkan dari Kitab Suci Mengubahnya menjadi dokumen yang seharusnya adalah Pandangan Allah atas manusia Seharusnya ini Kitab Suci disebut sebagai Pandangan Allah terhadap manusia Menjadi pandangan manusia atas Allah Terbalik Bapak Ibu dan Saudara-saudara Itu sebabnya kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat ini Mari kita bawakan ketika kita membaca Pirman Tuhan Kita bawakan itu di dalam doa kita Sehingga roh kudus yang menuntun hati Saudara dan saya Dan akhirnya diberikan pemahaman Sesuai apa yang dikatakan oleh Kitab Suci Yaitu firman Tuhan Sebaliknya Bapak Ibu dan Saudara-saudara Kita melihat dalam perjanjian baru Cara yang diinspirasikan dalam memandang keseluruhan Kitab Suci Dengan mempelajari bagaimana Yesus dan para Rasul Memahami perjanjian lama Satu-satunya Kitab Suci yang mereka miliki saat itu Bagaimana kita melihat Yesus bersama dengan murid-muridnya Memahami kita perjanjian lama Ketika mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari Ketika mereka di dalam pelayanan mereka Bagaimana dengan Yesus? Ketika Yesus dibaptis oleh Johannes Pembaptis Ini merupakan permulaan dari pelayanan Yesus Ketika dia dibaptis dia telah memulai pelayanannya Dan di saat pelayanannya tidak dimulai Sebelumnya dia dibawa oleh roh kudus kepada gurun Judea Dimana dalam kondisi kemanusiaan yang paling lemah Ketika itu Yesus telah menyelesaikan Dia berpuasa selama 40 hari 40 malam Lalu di dalam kondisi yang paling lemah Setan datang dan menggodai dia Mencobai dia Apakah pencobaan setan bisa menaklukkan Yesus Dari ketidakberdayaannya? Saudara-saudara Ketika Yesus dicobai dengan selera Yesus menjawab ada tertulis Manusia hidup bukan dari roti saja Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah Matius 4.4 Yesus menunjuk pada firman yang hidup Dan yang terutama adalah kitab suci itu Bersumber dari Tuhan Dia menekankan, menandaskan kepada kita Bahwa ketika dia dicobai oleh setan Dia katakan ada tertulis Berarti dia meyakini betul bahwa Apa yang dia pahami mulai dari dia kecil Sampai ketika dia sudah dibaptis Dan memulai pelayanannya Dia katakan ada tertulis Lebih lanjut dikatakan dengan cara ini Yesus menegaskan Ketika dicobai dengan semua kerajaan dunia Kemuliaannya Yesus menjawab Ada tertulis Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah Engkau berbakti Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Ketika kita di dalam perjalanan hidup ini Apakah kita yakin Seperti si yakin-yakinnya Yesus akan firman Tuhan ini Melalui kitab suci yang mereka miliki pada saat itu Dia katakan ada tertulis Engkau harus menyembah Tuhan Alamu dan hanya kepada dia sajalah Engkau berbakti Dikatakan lebih lanjut Dalam ketiga pencobaan itu Yesus menjawab dengan kata-kata Ada tertulis Artinya Yesus langsung memakai firman Allah dan tidak ada yang lain Dalam menghadapi serangan dan tipu daya iblis Ini harus menjadi pelajaran yang kuat bagi kita semua Bahwa kitab suci dan kitab suci saja Yang menjadi standar utama Dan dasar dari kepercayaan kita Untuk mengalahkan setiap pencobaan yang datang dalam kehidupan kita Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus sendiri menggunakan firman Tuhan Menggunakan kitab suci Sebagai satu kekuatan Untuk mengalahkan setiap pencobaan yang datang kepada dia Bagaimana dengan kita sebagai pengikutnya Apakah kita menggunakan kitab suci Sebagai kekuatan untuk mengalahkan Atau sebagai dasar untuk mengalahkan Setiap pencobaan yang datang kepada kita Dikatakan lebih lanjut Yesus adalah Allah Tetapi dalam mempertahankan dirinya Melawan iblis Ia bergantung semata-mata Kepada firman Allah Dan jelas firman Allah itu adalah Allah sendiri Yang diberikan kepada manusia Melalui nabi-nabinya Bagaimana Yesus dengan hukum Yesus mengajar murid-muridnya Ketaatan kepada firman Allah Dan hukum Taurat Itu yang ada pada saat itu Tidak pernah ada petunjuk Bahwa Yesus meragukan wewenang Alkitab Ataupun arti pentingnya Sebaliknya ia sentiasa merujuk Alkitab Sebagai sumber wewenang ilahi Sebagai sumber wewenang ilahi Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya Bahwa kitab suji Dan hukum Taurat Itu adalah wewenang Atau arti pentingnya Berasal dari Allah Dalam pernyatanya kepada Ali Taurat itu Yesus menyimpulkan Sepuluh hukum Yang diberikan kepada Musa Hampir seribu lima ratus tahun sebelumnya Harus diketahui bagaimana Yesus Berfokus Pada hukum perjanjian lama Dan mengangkatnya ke tingkat yang tertinggi Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus Bersama dengan murid-muridnya ketika itu Banyak orang Kristen salah menyimpulkan Bahwa disini perintah baru diberikan Dan dengan demikian Hukum perjanjian lama sekarang ini Digantikan oleh Injil perjanjian baru Namun kenyatanya adalah bahwa Apa yang Yesus ajarkan Didasarkan pada hukum Perjanjian lama Jadi kita tidak perlu lagi ragu Dengan hal ini Kalaupun ada mengatakan Bahwa perjanjian lama itu Tidak berlaku lagi Perjanjian baru yang sekarang Yang kita ikuti Saya rasa ini belum benar juga Karena Yesus sendiri menggunakan Perjanjian lama Ketika dia melayangi Dan itu yang disampaikan Kepada murid-muridnya Lebih lanjut lagi dikatakan Bagaimana Yesus dan Keseluruhan kita suci Di dalam lukas Fasa 24 Ayat 44-45 Yesus berkata Inilah perkataanku Bahwa semua yang ada tertulis Tentang aku dalam kitab-kitab Musa dan para nabi dan Masmur Harus digenapi Dia tandaskan Detegaskan kepada kita Hari ini Bahwa apa yang dia katakan Mengenai tentang dirinya Itu telah dinubuatkan Di dalam perjanjian lama Itu akan digenapi Di dalam apa? Perjanjian baru Lalu Yesus membuka Pikiran mereka Sehingga mereka mengerti Akan sekitab suci Yang mereka sedang pelajari Saudara-saudara hal ini Membuktikan dengan jelas Bahwa Yesus Firman yang menjadi manusia Johannes 1 ayat 1-3 Dan 14 Bersandar pada WNN kitab suci Untuk menjelaskan Bahwa hal-hal ini Telah dinubuatkan Ratusan tahun sebelumnya Dengan menunjuk Pada keseluruhan Kitab suci Yesus sudah mengajar Para murid Dengan memberikan Satu teladan Ketika murid-murid Pergi untuk menyebarkan Pekabaran Injil Mereka juga harus Menjelaskan Keseluruhan Kitab suci Dalam membawa Pemahaman Dan kuasa Kepada orang-orang Yang baru bertobat Di seluruh dunia Dasar mereka adalah Firman Tuhan Melalui kitab suci Yang mereka sudah baca Baik perjanjian lalaman Maupun itu Tentang hukum Taurat Mereka harus Ajarkan itu Kepada orang-orang Yang mau mengenal Siapa itu Yesus Kristus Yesus dan asal Mula Serta sejarah kitabnya Ini juga perlu kita Pahami Yesus mengajarkan Kepada kita Dan kepada murid-muridnya Pada waktu itu Kitab suci adalah Firman Allah Sekali lagi Kitab suci adalah Firman Allah Dalam arti bahwa Apa yang dikatakan Sama dengan apa yang dikatakan Allah Asal usulnya Berasal dari Allah Kitab suci itu Adalah firman Allah Dan itu Berasal dari Allah Sendiri Ini yang ingin disampaikan Yesus kepada murid-muridnya Dan kepada kita Sekarang ini Jadi sehingga kita Tidak perlu ragu lagi Apa yang saudara imani Yang kinin Dan saudara baca Di dalam kehidupan Saudara sehari-hari Bahwa firman Allah Dalam arti Bahwa apa yang dikatakan Sama dengan yang dikatakan Allah Asal usulnya Berasal dari Allah sendiri Yesus dengan konsisten Menganggap Orang-orang Tempat-tempat Dan peristiwa-peristiwa Perjanjian lama Sebagai kebenaran sejarah Yesus menunjuk kepada Kejadian satu dan dua Habel dalam kejadian empat Daud memakan roti sajian Dan Elisa Di antara tokoh-tokoh Sejarah lainnya Dia berulang kali Berulang kali Berbicara tentang Penderitaan pada Zaman dahulu Dia berbicara tentang Zaman Nuh Dia juga berbicara tentang Mengenai Kehidupan Orang-orang Di zaman dahulu Melalui kitab Perjanjian lama Saudara ku yang dikasih oleh Tuhan Kita bersuka cita Kita bersyukur Kita berterima kasih Kepada para nabi Yang telah Menyatakan tentang Apa yang disampaikan Allah kepada kita Para rasul Penulis perjanjian baru Memperlakukan kitab suci Dengan cara yang sama Seperti yang dilakukan oleh Yesus Mereka juga Mempercayai Mempercayai dan meyakini Bahwa kitab suci itu Adalah firman Allah Sebagaimana Yesus melakukannya Begitu juga lah Murid-murid pada saat itu Melakukan kitab suci itu Sebagai firman Allah Dikatakan lebih lanjut Dalam hal doktrin Etika dan penggenapan Kenabian Perjanjian lama Bagi mereka adalah Firman Allah Yang berwibawa Kita tidak menemukan Apapun Dimanapun Dalam arti yang dikatakan Atas dilakukan mereka Yang menentang kewibawan Ataupun keaslian Tiap-tiap bagian Kitab suci Bapak ibu dan saudara-saudaraku Yang dikasih oleh Tuhan Pelajaran Sepanjang Satu minggu ini Melalui pelajaran Sekolah Sabat ini Kita diarahkan Kembali Diingatkan kembali Sebagaimana Yesus sendiri Menegaskan Bahwa Dia Menggunakan Kitab suci Sebagai dasar Untuk Mengalahkan Setiap pencobaan Yang datang kepada dia Bahwa dia selalu katakan Ada Tertulis Hari ini Kita telah disajikan Pelajaran sekolah Sabat Untuk memberikan Pemahaman kepada kita Tidak ada Alasannya bagi kita Hari ini Untuk tidak Membaca Firman Tuhan ini Sehingga kita bisa Mengalahkan Segala pencobaan Yang datang kepada kita Sehingga kita katakan Ada tertulis Inilah menjadi Satu kekuatan Kepada kita Poin yang kedua Adalah Jangan kita ragu Mengenai Perjanjian lama Dan perjanjian baru Bahwa ini Merupakan Kitab suci Dari firman Tuhan Semoga Tuhan Yang memberkati Saudara dan saya Dan melindungi Saudara dari Segala marah bahaya Dan dari Segala sakit Penyakit Kiranya Tuhan Yang memberkati kita Mari kita berdoa Bapak kami di sorga Terima kasih Oleh karena Pemahaman kami Yang sederhana ini Mengenai tentang Firmanmu Biarlah kiranya Roh Kudus Yang membantu kami Menolong kami Supaya apa yang kami Sedang bacakan Dan dengarkan Ini membawa Kekuatan bagi kami Kami yakin betul Bahwa Alkitab Atau kumpulan Kitab-kitab Atau kitab suci Yang telah kami terima Ini merupakan Firman Tuhan Yang bersumber Dari Allah sendiri Dan inilah yang akan Menjadi kekuatan kami Ketika kami Membacanya Tuhan Roh Kudus Akan menyanggupkan kami Supaya kami Bisa menghidupkannya Dan mengalahkan Setiap Pencobaan-pencobaan Yang setan Sedang Lancarkan kepada kami Tuhan kiranya Memberkati seluruh Pemirsa Dimanapun mereka Jauhkan dari segala marah bahaya mereka Jauhkan mereka Tuhan Dari Terpaparnya akan Virus Corona Sehingga sukat cita bagi kami Kemudian bagi nama Tuhan Dalam nama Yesus Kami telah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Terima kasih telah menonton